kasus hilangnya seseorang sudah menjadi hal yang tidak asing bukan kelengar kita kasus tersebut sudah banyak sekali beredar bahkan di Indonesia sekalipun dan sudah menjadi tim penyelidik bukan untuk menyelidiki kasus tersebut ya mungkin polisi atau detektif pun juga bisa namun bagaimana jika kasus menghilangnya seseorang tersebut ditujukan mengalui hal-hal yang paranormal nah disini saya akan menceritakan the story of vanishing of Karen Carter bisa diawali dengan memperlihatkan kepada kita seorang toko utama atau player yang akan kita sebut sebagai Tontot ini nama dari gue aja ya soalnya emang developernya gak ngasih nama nih sama karakter utama kita nah karakter utama kita itu atau si Tontot merupakan seorang detektif yang diutus di kepolisian untuk menyelidiki TKP yaitu rumahnya Karen Carter disini si Karen Carter itu ceritanya menghilang ya entah kemana nah si Tontot pun kemudian pergi mengelilingi rumah tersebut dia melihat berbagai hal seperti paintings alarm clock list kap penyemangat buku dan ah berantakan banget sih sebelum kemudian ia pergi ke ruangan berikutnya namun ketika memasuki ruangan berikutnya ia dikejutkan karena ia berada di lorong yang sama yang telah ia kelilingi di ruangan sebelumnya nah singkat cerita telepon berdering dan dia pun pergi untuk mengangkatnya nah bunyi dari telepon yang diangkat itu adalah seperti berikut selamat menikmati selamat menikmati ok di ruangan ketiga Tontot pun dikejutkan dengan penampakan sebuah kulkas yang mengeluarkan darah diikat bergelantungan dengan rantai di ruangan keempat ia pun dikejutkan dengan penampakan sebuah sosok berbadan besar di dalam di dalam bathtub kamar mandi dan juga sosok besar kedua yang menabrak pintu kemudian menutup pintu kamar mandi tersebut di ruangan kelima kulkas berdarah tersebut telah jatuh dari atas di ruangan kelima di ruangan keenam tontot pun melihat kulkas yang sama namun terbuka dengan berisikan genangan air tiba-tiba tiba-tiba di ruangan ketujuh situasi tampak sama-sama saja tontot pun tiba tontot pun tiba di ruangan keelapan di mana ia mendengar teriakan dan tangisan seorang bayi yang berasal dari kamar mandi ia pun menghiraukannya hingga pintu kamar mandi itu pun terbuka secara tiba-tiba ia pun memasuki kamar mandi tersebut dan dikejutkan dengan sesosok bayi di atas sebuah sink berlumuran darah tibalah ia di ruang ke sembilan tontot pun kemudian ke kamar mandi lagi untuk memeriksa namun tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya dan terdengar ada yang menggedur-gedur pintu kamar mandi tersebut si tontot telah hadir di ruangan ke sepuluh yang di mana ia dikejutkan oleh sesosok berbadan besar yang sama tontot pun hadir di ruangan ke sebelas dan situasi tampak baik-baik saja tontot hadir di ruangan ke dua belas di mana terdapat semacam kaca buat jendela yang terjatuh dari atas diduga kaca tersebut telah dijatuhkan oleh si sosok wanita berbadan besar tersebut ruangan ke tiga belas tampak baik-baik saja tontot pun hadir di ruangan ke empat belas di ruangan ini ia melihat penerangan di ruangan sebut tampak merah ia pun kemudian bergegas ke ruangan ke lima belas tontot pun kembali untuk mencari kunci dan ia dikejutkan dengan penampakan seorang sesosok wanita berbadan besar yang tadi singkat cerita tontot pun kemudian menemukan kunci tersebut dan menggunakannya untuk pergi ke ruangan ke lima belas setelah masuk tiba-tiba ia berada di sebuah lorong yang berbeda tontot kemudian melihat sebuah bola mainan mengikuti arah bola tersebut ia pun melihat sebuah lorong yang gelap berari di depannya yang kemudian ia tersadar bahwa sesosok wanita tersebut telah mengejarnya ia pun kemudian berlari-berlari singkat cerita tontot pun berhasil tertangkap dan ia pun kembali hadir di ruangan ke lima belas terlihat bahwa pandangannya si tontot juga mulai memerah di ruangan ke enam belas situasi tampak baik-baik saja ruangan ke tujuh belas atau ruangan terakhir tontot pun kemudian menyadari ada lukisan yang tampak berbeda dari yang lainnya yang kemudian jatuh tontot pun kemudian mengintip ke dalam lubang yang ada di belakang painting tersebut yang dimana kini tontot mengetahui bahwa hilangnya Karen Carter itu disebabkan oleh pembunuhan ia pun kemudian masuk kamar mandi ia melihat Karen Carter telah tewas berlumuran darah ia pun kemudian mengeringkan darah yang ada di beta tersebut dan kemudian menemukan sebuah kunci kini akhirnya tontot telah mengetahui segala kebenarannya dan ia hanya perlu keluar dari tempat tersebut karena si tontot memiliki high IQ gak sini logika aja tuh masuk lewat mana lu keluar lewat mana juga dong akhirnya tontot pun berhasil kabur ia memanggil bantuan dan para polisi yang tutra datang terkejut melihat mayat Karen berlumuran darah di kamar mandi para pihak berwajib berasumsi bahwa Karen selama ini masih hidup dan pelakunya telah menyembunyikannya sampai akhirnya pelakunya membunuhnya namun sayangnya pembunuhnya masih belum berhasil ditangkap tontot pun berjalan mundur hingga tanpa sadar ia telah terpocok dan hanya dalam hitungan waktu saja ia pun ikut mati terbunuh dan tidak ada yang akan tahu bahwa sebenarnya Karen Carter terbunuh tamat lain tinggal sangat biasa aja gak sih oke akhirnya cerita finishing of Karen Carter kelar ya dan sekarang mari kita masuk ke dalam teori dan penjelasan gue jadi seperti yang bisa kalian lihat karakter utama kita gue kasih nama tontot ya kalau gak salah dan dia itu adalah seorang detektif yang diutus untuk mencari Karen karena kalian denger ya bunyi dari teleponnya ada kan itu percakapan antara Karen yang lagi panik sama polisi gak tahu ini skrip dari si developernya si Karen katanya menghilang gak langsung ditemukan nah si si tontot itu juga mengalami loop ketika meliling koridor kalau gak salah 17 room dan dia banyak menyaksikan berbagai jam berbagai hal-hal paranormal kayak kulkas yang digantung di atas berlumuran darah baik di atas tempat cuci tangan tau lah ya guys dan lain sebagainya nah menurut gue ya semua itu adalah gambaran atau refleksi dari penderitaan yang Karen rasakan makanya si tontot dibawa mengelilingi dan ikut merasakan apa yang Karen rasakan dan di ruangan ke 17 ya menurut gue disitulah si tontot kembali ke ruangan yang sama yaitu room 1 jadi udah selesai looping-looping gitu ya karena dikasih tunjuk juga nih sama si Karen kalau sebenarnya yaitu dibunuh sama seseorang nah di dalam si tontot harus membersihkan bathtub yang isinya darah dan dia bisa menggunakan kunci dan tergantung apa keputusan tontot dia bisa berakhir melarikan diri dan memberitahu ke polisi apa yang sebenarnya terjadi atau berakhir mati dan menghilang sama kayak si Karen tapi sayangnya ya pelaku penggunanya masih gak ketemu ya ya kabur ya jadi itu aja sih jelasan dari gue dan kalau misalnya gue ada kekurangan apa atau kesalahan ya dan fun fact cerita Finishing of Karen Carter ini memiliki kesamaan terhadap T.T. Silent Hill ya kalian bisa lihat aja gameplaynya ya coba cocokin sama cerita Finishing of Karen Carter gue yakin kalian pasti ada lihat kesamaan dan Finishing of Karen Carter itu namanya sama kayak game di PS 4 atau 3 ya itu Finishing of Ethan Carter gue gak tau ada relasi apa enggak ya ya gue cuma ngasih tau cukup itu aja nah ya jadi itu aja buat The Story of Vanishing Karen Carter terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir ya maaf juga kalau misalnya gue ada kekurangan apalagi dari segi bicara ya kedepannya semoga bisa lebih membaik lah oke itu aja buat video kali ini dan kita bertemu kembali di video berikutnya ya guys dadah dadah pasang kemudian sepul di video